Intro Inilah 5 orang tersangka yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan kakak beradik di bawah umur yang berhasil diamankan saat reskrim Polores Magetan dari beberapa tempat di Kecamatan Parang. Sebelumnya kasus dugaan penganiayaan disertai pelecehan ini dilaporkan oleh pihak orang tua korban bersama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH ke Unit Perlindungan Anak dan Perempuan atau PPA Polores setempat pada Jumat siang. Selanjutnya polisi melakukan penyelidikan, visum, dan menanyai saksi-saksi. Dari hasil visum, polisi cukup bukti untuk melakukan pengamanan terhadap 5 orang tersangka. Mereka adalah seorang berinisial S, pensiunan, kemudian S, P, warga desa Parang, kemudian K, warga desa Taman Arum, dan A, warga desa Praga, Kecamatan Parang. Kelima orang tersebut telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penyelidik melakukan pemeriksaan terhadap saksasi yang ada, penyelidik ini bisa membuktikan tentang terjadinya kekerasan terhadap anak. Terkait dengan perkara perbuatan cabul, ini masih dalam proses pembuktian karena perlu saksi dan perlu alat bukti. Terkait dengan perkara kekerasan terhadap anak, kita memiliki beberapa bukti, kita memiliki dan menemukan saksi, serta didukung oleh visum sehingga cukup bukti untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Ada berapa tersangka nih? Ini tersangka yang telah kita amankan, yang telah kita tangkap ini ada 5 orang, semuanya pelaku yang telah melakukan kekerasan terhadap anak. Di sini menurut pengakuan dari anak, ada yang melakukan pemukulan dengan menggunakan rantai, ada yang melakukan pemukulan dengan menggunakan senjata angin, ada yang menggunakan kursi, kursi ditaruh di kaki kemudian diduduki oleh pelaku, dan ada juga yang melakukan penyulutan terhadap rokok, sehingga banyak luka-luka rokok baik di tengkuk, pahal, ataupun di badan korban. Profisi mereka itu apa, Nek? Semuanya sama-sama, melakukan kekerasan secara bersama-sama. Jadi kami selain menerapkan pasal 180 undang-undang perlindungan anak, juga menerapkan pasal 170 karena perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama. Menurut keterangan dari korban, itu yang melakukan adalah satu orang, artas nama inisial S. Namun sampai saat ini kita masih perlu mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian. Kalau S itu apa? Dia pensiunan, seorang pensiunan dari instansi pemerintah. Bila terbukti bersalah dalam pemeriksaan, kelima orang tersebut rancam pasal berlapis tentang perlindungan anak. Dari Magetan, Prianto, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.